Halo guys, ketemu lagi dengan aku Jun di channel youtube tutorial Tentu saja di video ini aku akan membahas tentang cara update perangkat lunak di hp samsung dengan aman tanpa kendala Seperti biasa sebelum masuk ke videonya, luangkan waktunya sebentar untuk subscribe channel ini supaya berkembang buat kedepannya Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian tahu kalau ada upload terbaru dari kalau sudah langsung aja kita Let's go Di saat update perangkat lunak tiba-tiba muncul di hp kalian, pastinya ragu diupdate atau tidak Kalau diupdate takutnya terima risiko dan kalau tidak diupdate penasaran Buat yang mau diupdate perangkat lunaknya dengan aman tanpa kendala bisa lakukan cara berikut ini Pertama-tama kalian hapus file sampah yang ada di hp samsung kalian Nah di file sampah ini ada tulisan hapus, kalian klik aja hapus Nah sampahnya sudah 396 MB Nah setelah kalian sudah hapus, langsung kita kembali Nah dan kalian pilih salah satu aplikasi berat Biasanya aplikasi berat yang ada di hp kita yaitu game atau aplikasi yang lain Nah kalian hapus aja aplikasi yang berat 1 atau 3 Minimal 3 atau 5 guys ya Kalian hapus Nah setelah itu kita ke smart manager Klik pengaturan Disini ada tulisan smart manager Nah kalian optimalkan nipon kalian terlebih dahulu Optimalkan Kita tunggu sebentar Sabar Sabar itu disayang Tuhan Nah setelah itu kita kembali Kita klik Stroke Kita bersihkan semua sampah di hp kita Baru kita berani untuk mengupdate perangkat lunaknya Ini bebas untuk versi berapapun bisa kalian lakukan cara ini Mau dari versi 10 ke 11 bisa Dari 11 ke 12 bisa Dari 12 ke 13 tentu saja bisa Kita kembali Lalu kita klik pengaturan lagi Kita matiin opsi pengembangnya Untuk sementara Nah disini saya tidak mematikan sebab Saya praktikin aja Untuk kalian semua Kalian matiin aja Op pilih pengembang Untuk sementara Setelah itu Kalau udah dimatiin Bertujuan Supaya Sistem Setelah pengupdatean nanti Sempurna hasilnya Tidak ada yang error Sedikit pun Makanya pilih pengembangnya Kalian matiin untuk sementara Nah setelah itu Kita ke galeri Nah di galeri ini Kalian bisa Salin terlebih dahulu Foto atau videonya Ke kartu SD charge Atau kartu memori Nah untuk menyalinnya itu Kalian klik Files Bebas disini kalian pindahkan aja Tiga gambar satu persatu Nah Pindahkan ke Klik kartu SD Bisa klik semua Nah kalian bisa klik satu persatu Nanti Nanti bisa kalian pindahkan ke kartu SD semua File foto dan videonya Supaya takutnya nanti Ada yang terhapus Dan ada juga yang tidak terhapus Tapi saya Pengalaman saya Setelah update perangkat lunak Foto dan video Tidak pernah saya hapus Foto di hp saya Dan videonya Tapi aman-aman aja Tidak terhapus dengan sendirinya Ketika update perangkat lunak Nah lanjut Usahakan Hapus aplikasi WA dan facebook Nah hapus aplikasi utama Yang umum kalian gunakan Seperti whatsapp Ataupun facebook Untuk sementara Nanti kalau udah update perangkat lunak Kalian masukin lagi Seperti semula Nah setelah itu Kita klik pengaturan Lalu klik aplikasi dan notifikasi Nah setelah itu Kita klik aplikasi dan notifikasi Langsung aja kita klik All atau Semua aplikasi Lalu kalian hapus Data aplikasi Atau data chrome Nah kalian hapus data chrome Sampai bersih Pokoknya semenghilat mungkin Nah kalau sudah hapus data chrome Kita kembali Kita hapus semua berkas yang kita sudah buka Tutup semua Nah lalu boleh kalian update perangkat lunaknya Langsung aja kalian update Misalkan dari versi 10 ke 11 Dari versi 10 Dari 11 ke 12 Pokoknya panjang lah pokoknya Itu saja input tutorial yang saya bisa berikan hari ini Sekian terima kasih Thank you so much